Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari pasalan 2 Calon Ketua Oasis Periode 2021-2022 Saya Muhammad Amdendul Bikor Dari kelas 11.46 Saya Ejimri Najwa Otariq Suwani Dari kelas 11.48 Motokami sebagai calon ketua Oasis Yaitu satukan pendapat Untuk mencapai 1 tekan Nah visi-visi kami untuk menjadi calon ketua Oasis Yaitu visi kami adalah Menjadikan SMA Negeri 19.46 Garut yang iman, berprestasi, harmonis Dan berlandaskan iman dan takwa Dan untuk mencapai visi yang telah kami rangkai Kami telah menyiapkan beberapa langkah Atau beberapa cara yang telah kami Rangkum termikian rupa Yaitu Pertama, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nah untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kandilasi terdapat berbeda Tuhan yang telah bekerjasama dengan Oasis Nah kami akan dimaksimalkan Yang tersebut supaya guna Lebih terkintai siswa-siswa SMA Negeri 19 Garut Yang berlandaskan iman dan takwa Kedua, meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik Antara organisasi dan ekstrak molekulat di SMA Negeri 19 Garut Nah kami juga menggandang untuk berencana untuk lebih meningkatkan kualitas komunikasi antara organisasi dan eskul yang ada di SMA Negeri 19 Garut Supaya tidak terjadinya perpecahan antara organisasi dan eskul tersebut Tiga, mengoptimalkan kembali program kerjasama Oasis Mengguna meningkatkan sumber daya manusia siswa-siswi SMA Negeri 19 Garut Nah salah satu fungsi Oasis adalah Sebagai wadah aspirasi siswa Nah kami juga berencana untuk menjadikan Oasis sebagai wadah Untuk menampung minat bakat dari siswa-siswi SMA Negeri 19 Garut Yaitu dengan cara lebih mengoptimalkan prokter yang ada Supaya kualitas siswa-siswa SMA Negeri 19 Garut Sumber daya manusianya lebih meningkat dan juga mengharungkan nama sekolah SMA Negeri 19 Garut Kempat, menciptakan pagi huban organisasi ekstrakulikuler 19 Garut atau payung 19 Nah untuk lebih merealisasikan skam yang kedua Yaitu kami juga berencana untuk membuat payung 19 ataupun pagi huban organisasi dan eskul Kami berencana membuat itu supaya sebagai wadah untuk lebih berdiskusi Sebagai wadah untuk berdiskusi ataupun sharing-sharing antara organisasi dan eskul Agar kerjasama antara organisasi dan eskul tersebut dapat direalisasikan Kelima, mengadakan lomba daur ulang balang bekas Guna meningkatkan kreativitas siswa dan siswi SMA Negeri 19 Garut Nah untuk misi kami yang terakhir, kami berencana untuk membuat lomba Membuat lomba antara siswa maupun antara kelas Yaitu lomba mendaur ulang sampah ataupun balang bekas Menjadi suatu karya agar dapat melatih siswa-siswa SMA Negeri 19 Garut Yang lebih kreatif dan juga lebih memanfaatkan barang yang ada Dan juga mencintai lingkungan Sekian visi-visi kami sebagai calon ketika OSIS Paslon 2, REB 2021-2022 Pesan kami adalah siapapun yang terpilih nanti Itulah hasil yang terbaik Dan tetap patuhi protokol kesehatan Dan gunakan hak pilih kalian di pemilu OSIS kali ini Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!